PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hal ini dikarenakan keengganan warga melakukan donor darah dan ketakutan terpapar COVID-19 Namun demi membantu sesama, prajuri TNI, personil Polri, dan keluarga mereka dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan darah di unit donor darah PMI Banda Aceh Berangkat dari kebutuhan darah di wilayah khususnya di PMI Aceh yang disampaikan kepada kami yang saat sekarang menipis maka kami berupaya hari ini mengumpulkan 2.000 peserta Jadi dari prajurit, tadi saya sampaikan angkatan darah, angkatan laut, angkatan darah, Polri ibu-ibunya juga, para istri, dan keluarga, dan masyarakat Tidak sedikit prajurit yang mengaku bukan baru kali ini saja melakukan donor darah Keinginan untuk membantu sesama selalu menjadi motivasi bagi para prajurit untuk melakukan donor darah secara rutin Kalau dari PMI ini sudah keempat kali ya Keempat kali ya, kenapa selalu pengen donor? Ya, pengen aja untuk yang membutuhkan Membantu orang yang membutuhkan? Iya Saya udah sekitar 30, Pak 30 kali? Wah, sejak tahun berapa ini? Sejak tahun 2000 2000, apa yang memotivasi Pak Makut untuk donor darah? Saya ingin membantu sesama saja Selain sebagai aktivitas rutin Kodam Iskandar Muda Aksi donor darah masal ini juga dilakukan untuk memeriakan hari ulang tahun ke-75 TNI Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19 Panglima Kodam Iskandar Muda berharap dengan adanya donor darah masal ini Bisa mengantisipasi menipisnya stok darah di PMI Banda Aceh Dasbriyan Isam Sami melaporkan dari Kota Banda Aceh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!